selamat menikmati 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 bagi kita, ternyata orang bisa rugi secara material hanya gara-gara nonton video di youtube ya, contohnya apa contohnya generator free energy banyak orang yang akhirnya berinvestasi ya, membeli generator, motor listrik, kemudian dirangkai, habisnya itu bisa jutaan, bahkan puluhan juta rupiah pada akhirnya, karena gak berhasil karena memang itu penipuan karena gak berhasil, maka dia rugi jutaan rupiah atau puluhan juta rupiah itu yang ingin saya selamatkan tapi kalau beberapa orang lebih percaya ke penipu, ya sudah karena dia memang gak ingin diselamatkan ya silahkan aja nah, beberapa orang itu bahkan ada yang sampai istilahnya menggugat saya saya nyampaikan ini itu bener gak sih, gitu ya kadang saya kan membawa istilah-istilah teknik gitu kan, saya bilang saya ini sekolah saya ini sekolah dan berhubungan dengan teknik ataupun teknologi sehingga saya bisa menyampaikan hal-hal tersebut gitu ya nah banyak orang yang gak banyak ya mungkin beberapa orang itu komentar ya bahwa kalau memang kamu lulusan ini itu kenapa kok pembahasannya sederhana-sederhana nah ini dia ya kawan-kawan kuncinya disitu ya seseorang ya itu baru bisa disebut bagus kalau bisa menyampaikan suatu hal yang rumit menjadi sederhana gitu ya kalau orang menyampaikan suatu hal yang rumit secara rumit ya itu tempatnya ada di kampus biasanya ya kawan-kawan kalau dibawa ke youtube sini orang gak akan mudah menerimanya karena apa sulit diikuti gitu ya nah beberapa orang itu yang gak percaya itu mempertanyakan kamu ngomong ngaku-ngaku sekolah ada ijazahnya gak nah ini dia saya bawa disini ya kawan-kawan nah kalian lihat sendiri ya disini saya sih gak ingin mengekspos ya maka saya tunjukkan latar atau halaman belakangnya aja tapi isinya ini ijazah ya kawan-kawan nah seperti ini nah ini ya saya gak ingin mengeksposnya tapi kalau ada yang gak percaya kemudian misalkan nih melaporkan saya ke polisi bahwa saya punya ijazah palsu saya punya aslinya saya bisa membuktikannya gitu ya jadi kalau sampai ada yang misalkan nih ya dari jauh mubahalah gitu ya menuduh saya punya ijazah palsu saya yakin insya Allah pasti menang ya bahkan yang mubahalah mungkin akan disambar petir karena saya punya aslinya gitu loh ya kawan-kawan jadi saya gak akan ribet-ribet nyari saksi yang membuktikan bahwa ijazah saya asli karena memang ada barangnya ya jadi kalian jangan sampai ya ada yang mubahalah menuduh saya ijazahnya palsu ya karena saya punya gitu ya kawan-kawan nah kemudian nah kemudian ngomong-ngomong tentang komplain ya kalian jangan terlalu ber konotasi negatif terhadap kata-kata komplain ya kawan-kawan komplain itu dalam bahasa Indonesia artinya keluhan ya jadi ada orang yang ngirim WA ke saya itu mengeluh ya atau komplain dia bilangnya katanya gara-gara melihat video saya dia ingin niru kemudian yang dia dapat malah kerannya pelan ya jadi yang dia tiru adalah video saya tentang mengatasi pompa cetak-cetak memakai ini ya nah latar belakangnya apa ya kawan-kawan sebetulnya tangki ini itu memang didesain untuk mengatasi pompa cetak-cetak namun karena banyak orang yang gak tahu maka tadinya tangki ini gak laku kawan-kawan ya setelah saya bikin video tersebut akhirnya laris manis ya sehingga tadinya harganya ini karena gak laku itu sampai jatuh ya dijual orang 80 ribu sekarang kalau kalian cari harganya itu udah di sekitar 200 ribuan ya karena orang sudah pada nyari jadi alhamdulillah ternyata video saya tersebut menjadi trendsetter ya orang-orang banyak sekali yang mencari tabung ini sehingga sampai banyak toko yang kehabisan stok tangki seperti ini baik kembali ke keluhan tadi ya apa yang dikeluhkan ya dia pengen ngikutin video saya yang tadi itu ya kawan-kawan ternyata yang dia alami adalah malah kerannya menjadi pelan setelah dia pasang tangki ini gitu ya nah terus saya pikir ya kalau keran pelan itu sebetulnya gak ada hubungannya sama tangki ya setelah saya minta dia kirimkan ini ya videonya saya pengen lihat pelannya seperti apa nah videonya seperti ini dan memang menurut saya sih terlalu pelan itu ya kawan-kawan nah masalahnya adalah kalau keran pelan itu kalian perlu melihat juga ya kalian periksa di ujung keran tersebut itu biasanya kan ada saringannya nah saya suruh dia buka saringannya ternyata benar ya di ujung saringan tersebut banyak kotoran yang nyangkut gitu ya nah bagaimana saya bisa tahu jadi gini kawan-kawan ketika dia bilang dia mengubah perpipaannya yang saya pikir adalah begini pasti dia pernah motong pipa ya kemudian apa yang terjadi ketika dia motong pipa kalau sampai dia memakai gergaji besi ya maka ada kemungkinan rontokan dari potongan pipa itu bisa masuk dan terikut ke dalam air ya kemudian nyangkut di ujung keran tadi ya di saringan tadi nah itu yang terjadi ya atau bisa juga pasir entah dari mana ya misalkan dari sumur ya yang dihisap itu kan kadang mengandung pasir ya solusinya yaitu periksa aja di ujung kerannya jadi itu ya ternyata yang dia bilang tadi mengikuti video saya kemudian kerannya jadi pelan itu kejadian yang kebetulan bersamaan ya yang gak ada hubungannya sebetulnya tapi yaudah gak apa-apa paling tidak kawan kita ini belajar sesuatu ya sehingga kedepannya ketika mengalami keran pelan dia tahu bahwa solusinya adalah membersihkan ujung pipa tersebut nah jadi seperti itu ya kawan-kawan jadi sebetulnya kawan ini gak hanya satu-satunya ya saya ada beberapa komplainan itu yang mirip ya kasusnya berbeda tapi logikanya seperti itu dia ngikutin cara saya kemudian dia melakukan kesalahan entah dimana lalu dia komplain ke saya katanya ngikutin video saya malah mengalami hal yang kurang sesuai harapan gitu ya padahal dia yang salah gitu tapi gak apa-apa ya dengan demikian kita akan bisa memberikan solusi bersama ya kemudian bisa belajar bersama kemudian saya sharing ke kalian ya akhirnya banyak orang yang bisa mengetahuinya jadi kalian kalau ingin komplain lagi gak apa-apa ya silahkan komplain ya kawan-kawan baik sekian dulu ya kawan-kawan kalau nanti ada komplain lain kita bisa bahas saya akan sampaikan dan share di sini sekian dulu dari saya mudah-mudahan video ini bermanfaat terima kasih sudah menyaksikan selamat menikmati